Salam jumpa dengan saya Admin Al di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang adalah seorang pahlawan nasional yang mengukir namanya dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ia adalah perempuan pejuang yang pernah memimpin pasukan dalam Perang Jawa atau juga dikenal sebagai Perang Diponegoro. Di usia 73 tahun, Nyi Ageng Serang masih turun ke medan perang dengan menggunakan tandu untuk membantu Pangeran Diponegoro memimpin pasukan melawan Belanda. Nyi Ageng Serang adalah nenek dari Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional. Nyi Ageng Serang lahir dengan nama Raden Ajeng Kustiah. Lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1752 di desa Serang, yaitu desa terpencil yang berada 14 km di sebelah utara Solo. Letak desa tersebut perbatasan antara Kabupaten Seragen dan Kabupaten Boyolali. Daerah itu dulu merupakan tanah perdikan, yaitu tanah yang bebas pajak dan rodi. Ia adalah anak perempuan dari Pangeran atau Panembahan Noto Projo, penguasa wilayah terpencil atau kadipaten dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang, Jawa Tengah. Daerah yang letaknya strategis terletak di antara sebelah barat Kecamatan Sumber Lawang di seberang Sungai Serang di wilayah antara Purwodadi, Grobokan, dan Gundih. Raden Ayu Kustiah adalah anak kedua yang mempunyai kakak bernama Pangeran Noto Projo Muda. Sil silah dari garis ayah Nyagen Serang atau Raden Ajen Kustiah adalah putri dari Pangeran Ronggo Seda Jajar yang dijuluki Pangeran Noto Projo. Pangeran Noto Projo merupakan Bupati Serang, Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Panembahan Serang. Panembahan Noto Projo masih memiliki darah keturunan Sunan Kali Jogo dan merupakan keturunan kedelapan. Panembahan Noto Projo juga seorang ulama yang lebih mementingkan kepentingan agama. Noto Projo menikah dengan Raden Ayu Serang. Panembahan Serang atau Noto Projo adalah kawan seperjuangan Pangeran Mangku Bumi pada pemberontakan melawan Belanda di Mataram dalam Perang Mangku Bumi. Sebelumnya Noto Projo bergabung dengan Raden Said ketika mengadangkan pemberontakan. Panembahan Noto Projo diangkat menjadi salah satu panglima perang Pangeran Mangku Bumi dari Raja Kerajaan Mataram ketika menghadapi serangan Belanda. Ia memimpin pasukan yang bermarkas di Serang dan ditugaskan menguasai wilayah Semarang dan Rembang. Ketika bertempur di Ungaran, datang utusan dari Mangku Bumi untuk menghentikan perlawanan dan diminta segera datang ke Desa Gianti untuk mendampingi Mangku Bumi dan perjanjian perdamaian antara Kompeni Belanda dengan Sunan Paku Buwono dan Pangeran Mangku Bumi. Perjanjian tersebut terkenal dengan Perjanjian Gianti tanggal 13 Februari tahun 1755. Perang Mangku Bumi berakhir dan Kerajaan Mataram dibagi dua bagian, yaitu yang pertama Kasunanan Surakarta dan yang kedua Kasunanan Yogyakarta. Perang Mangku Bumi berlangsung 9 tahun lamanya, yakni dari 19 Mei tahun 1746 sampai dengan 13 Februari tahun 1755. Korban tidak sedikit berjatuhan pada kedua belah pihak. Kemudian, Pangeran Mangku Bumi diakui sebagai Sultan Yogyakarta yang pertama bergelar Sultan Hamungku Buwono pertama dari tahun 1755 sampai tahun 1762. Dengan berat hati, Noto Projo mengikuti perintah untuk menghentikan peperangan. Namun, ia tidak dapat memenuhi permintaan Mangku Bumi untuk datang ke Gianti. Setelah Pangeran Mangku Bumi naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamungku Buwono pertama dan dirasa keadaan mulai aman, ia mengajak Noto Projo untuk tinggal di Istana Yogyakarta dan bersama-sama membangun kerajaan yang baru berdiri itu. Noto Projo menolak ajaran tersebut karena ia sangat kecewa dengan perjanjian perdamaian itu. Ia memberi alasan kepada Sultan bahwa sudah tua dan ingin mengisi hari tuanya dengan ketenangan. Noto Projo memilih untuk tetap tinggal di Serang dengan tentram bersama keluarganya. Untuk lebih mempererat persahabatan, Sultan Hamungku Buwono pertama mengharapkan Noto Projo jika Putri Noto Projo, Raden Ajeng Kustiah, dan Raden Mas Sundoro, Putra Sultan, sudah menjadi dewasa supaya dijodohkan untuk menikah. Noto Projo menyetujui usul itu. Karena jika tidak, maka hubungan Serang dan Yogyakarta akan terputus setelah keduanya sama-sama meninggal. Sultan juga meminta agar Putri Panembahan Noto Projo sering diperkenalkan dengan keluarga keraton Yogyakarta sejak kecil. Meskipun hanya melalui cerita-cerita dari kedua orang tuanya. Selain itu, bila sudah dewasa, diajak untuk tinggal di istana beberapa hari. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Raden Ajeng Kustiah bernama Raden Ayu Serang. Ia adalah Putri Bangsawan Mataram keturunan Sunan Amangkurat III yang terkenal sebagai raja yang gigih melawan penjajah Belanda. Meskipun merupakan Putri Bangsawan, Kustiah dikenal dekat dengan rakyat. Raden Ajeng Kustiah dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Lingkungan keluarganya adalah orang-orang yang tak menjalankan ibadah. Sejak kecil ia diajarkan pendidikan agama, baik yang berupa ibadah maupun ajaran moral lainnya. Ibunya selalu memberikan cerita tentang kepahlawanan. Diceritakan juga kisah perjuangan melawan kekejaman penjajah dan peperangan yang baru saja selesai setahun sebelum ia dilahirkan. Diceritakan juga ibunya selalu mengikuti ayahnya dalam penyerbuan ke markas-markas Belanda. Dikenalkan juga nama-nama pejuang yang dulu bersama ayahnya dan kini tinggal di Kraton, Yogyakarta. Kedua anaknya, Raden Ajeng Kustiah dan Noto Projo Muda, sering diajak dalam kegiatan ke prajuritan. Saat usia Kustiah 14 tahun dan kakaknya 17 tahun, mereka selama 2 tahun dikirim ke Kadilungu, Demak untuk memperdalam ilmu mereka kepada seorang kiai. Di Kadulungu, mereka mempelajari ilmu bela diri serta ilmu yang berhubungan dengan agama Islam serta ilmu kebatinan yang pada umumnya dimiliki oleh para kiai pada waktu itu. Dalam waktu singkat, mereka menjadi pemuda dan pemudi yang handal yang akan meneruskan perjuangan ayahnya. Sepulangnya dari Kadilungu, Kustiah dikirim ayahnya ke Kraton, Yogyakarta untuk memenuhi permintaan sultan. Ayahnya mengatakan kepada Kustiah bahwa di sana, dia bisa banyak belajar tentang banyak ilmu pengetahuan dari orang-orang pandai yang ada di dalam istana. Kustiah pun dengan senang hati ke Yogyakarta. Saat Kustiah berada di Kraton, saat itu sedang diadakan penyusunan naskah babat Giyanti. Untuk keperluan itu, maka didirikanlah perpustakaan agar dapat mempermudah pengumpulan data tambahan. Ia bersama Raden Mas Sundoro sering membaca buku yang tersedia dan memperbincangkan isinya dengan Putra Mahkota. Sesekali ia menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dalam buku yang dibacanya kepada orang-orang yang lebih tahu. Selain membaca buku sejarah, ia juga tertarik pada buku tentang keagamaan dan falsafah hidup, baik falsafah Jawa maupun yang bersumber dari Arab. Raden Ajen Kustiah tumbuh menjadi putri yang berpengetahuan luas di samping kepandainya dalam ilmu keperwiraan atau keperangan. Ia tumbuh menjadi wanita yang berkepribadian kuat, bukan sekedar koncao winking bagi kaum pria. Setelah dewasa, ia mengerti makna cerita yang diungkap oleh ibunya tentang kehidupan dan perjuangan. Ia mengerti apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ia pun bertekad untuk mengikuti cita-cita ayahnya, membebaskan penderitaan rakyat dari penjajah, dan suatu saat akan terjun langsung ke Medan Laga. Raden Ajen Kustiah juga menyempatkan diri menyelenggarakan pengajian dan mengajarkan ilmu membaca dan menulis, baik dengan huruf Jawa maupun huruf Arab kepada para putri di lingkungan istana. Ketika berada di Kraton, ia mengetahui dengan jelas perbedaannya dengan berada di kehidupan rakyat biasa. Orang di Kraton tidak merasakan bagaimana menderitanya rakyat di bawah cengkraman orang asing. Sebenarnya, ia mulai tertarik dengan kepribadian Raden Mas Sundoro. Namun, cita-citanya bertempur melawan penjajah telah mengakar kuat. Sepulangnya dari Kraton, ia bersama kakaknya melanjutkan usaha ayahnya membina pasukan rakyat Serah. Melatih dan menyadarkan mereka memperjuangkan hak-hak mereka yang telah lama dirampas oleh bangsa asing. Pada bulan April tahun 1792, Sultan Hamengku Buwono I wafat. Digantikan oleh Putra Mahkota Raden Mas Sundoro yang bergelar Sultan Hamengku Buwono II. Atas permintaan para kerabat Kraton, Kustiah kembali ke Kraton. Karena sudah waktunya untuk mempersunting gadis Serang sebagai teman hidup Raden Mas Sundoro. Kustiah mengiakkan dan menerima. Disertai dengan syarat-syarat, yaitu sesudah dilaksanakan upacara pernikahan, mereka tidak perlu membangun mahlinggai rumah tangga. Artinya, tidak perlu tinggal di sebuah rumah bersamaan atapnya. Ia masih membutuhkan pengalaman hidup untuk memperkuat semangat juang, untuk mempertebal ilmu yang lebih tinggi guna dijadikan perbekalan batin. Syarat itu pun terpaksa diterimanya daripada mendengarkan jawaban untuk memperpanjang permintaan dan lamarannya. Beberapa hari kemudian, harapan Raja terlaksana. Kustiah pun mengajukan syarat upacara pernikahan dilaksanakan secara simbolik saja, sebab kedua memulai belum mengikat diri untuk berdampingan di bawah satu atap. Sesudah berlangsungnya pernikahan simbolik, nama Kustiah dimasukkan dalam buku daftar Kerabat Keluarga Kraton, dan nama Kustiah dilengkapi dengan Raden Ajeng Kustiah Hulaning Sihretno Edy. Dalam beberapa waktu lamanya, ia hidup berpisah dengan alasan bahwa dirinya belum memikirkan rumah tangga. Maka, ia bisa mengelak desakan Raden Mas Sundoro. Kustiah juga mengatakan, masih banyak hal yang harus dipikirkan, terutama nasib rakyat banyak. Manusia tidak boleh hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kalimat itu untuk menyadarkan dan mengajak Raden Mas Sundoro untuk bersama-sama memikirkan nasib rakyat yang hidup di luar benteng istana. Dari hasil perbincangan setiap hari itu, ternyata Raden Mas Sundoro merupakan orang yang bijaksana dan arif, menyukai berbagai macam ilmu pengetahuan. Sikapnya terhadap penjajah sama seperti Kustiah. Ia pun sebenarnya senang dengan Raden Mas Sundoro, hanya saja bila itu berlanjut, akan menemui kesulitan dalam melaksanakan cita-citanya, yaitu ikut berperang melawan penjajah. Beberapa waktu kemudian, Raden Ajeng Kustiah Kulaning Sihret Noedi meminta pada Raja agar diperbolehkan pulang keseran karena kesehatan ayahnya sering terganggu. Raja tidak dapat mencegah dan menyetujui permintaan Kustiah yang lebih senang hidup di desa yang sepi. Akhirnya, Raja menyadari bahwa keduanya tidak cocok untuk hidup bersama sebagai suami istri, bukan karena tidak cocok sifat keduanya, namun karena cita-cita Kustiah yang sangat luhur itu. Raja mengerti jika seandainya Kustiah menjadi permaisuri, cita-citanya itu tidak akan berkembang. Sangat disayangkan sekali jika hal itu terjadi. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Sultan Hamengkubwono II memberi kebebasan kepada Raden Ajeng Kustiah untuk memilih jodohnya sendiri. Oleh karena itu, Raden Ajeng Kustiah memilih pria pilihannya sendiri yaitu Pangeran Mutia Kusuma Wijaya. Kemudian atas persetujuan Raja dan kerabat keraton, ia diberi gelar panembahan seran. Pangeran Mutia Kusuma Wijaya dapat diajak bersama-sama melanjutkan perjuangan ayah dan kakaknya. Peperan pertama Kustiah adalah bersama dengan ayahnya, Pangeran Noto Projo. Saat itu, Belanda tiba-tiba melakukan penyerbuan terhadap kubu pertahanan Pangeran Noto Projo. Karena usia sang ayah sudah lanjut, pemimpin pertahanan seran diserahkan kepada Kustiah karena saat perlawanan terjadi, saudara laki-lakinya Pangeran Noto Projo Muda harus gugur. Semangatnya untuk menentang penjajahan semakin membara. Setelah kakaknya gugur dan meninggalnya ayah dan ibunya. Kemudian, Pangeran Mutia Kusuma Wijaya menjadi Adipati Serang. Sejak Kustiah menikah, namanya menjadi Gusti Radin Ayu Adipati Serang. Masyarakat sangat menghormatinya. Mereka kemudian memanggilnya dengan sebutan Iageng Serang. Perkahwinannya dengan Pangeran Mutia Kusuma Wijaya dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Kustinah dan Pangeran Serang. Kehadiran putra dan putrinya menambah semarak rumah tangganya yang dibina penuh cinta kasih. Penembahan Serang ini sama pendiriannya dengan istrinya, yaitu bahwa kehadiran VOC komponi Belanda hanyalah merugikan rakyat. Maka sebagai tanggung jawab atas sikapnya, karena merasa hidup di tanah perdikan, ia tidak mau menyerahkan hasil buminya kepada komponi Belanda. Sebagai akibat pendiriannya itu, panembahan Serang gugur ditembak Belanda dengan tuduhan sebagai pemberontak. Kesedihan itu segera dapat diatasi sendiri. Ia sadar jika berlarut dalam kesedihan, yang akan menjadi korban adalah anak-anaknya yang masih kecil. Kustiah mendidik anaknya agar kelak menjadi pemuda-pemudi yang diterpuji. Pada saat Kustinah telah menjadi gadis dewasa, Sultan Hamungkubwono II teringat akan Raden Ajeng Kustiah yang berada di desa Serang. Sultan ingin melangsungkan hubungan batin dengan gadis Serang tersebut. Maka dikawinkanlah salah seorang putranya yang bernama Pangeran Arya Adipati Mangku Diningrat dengan Kustinah. Sekarang Kustiah menjadi besan dari Sultan Hamungkubwono II. Setelah suaminya meninggal, Raden Ajeng Kustiah merasa seakan bumi perdikan Serang sangat panas. karena itu diputuskan untuk kembali ke Jogja mengikuti anak dan penantunya. Di dalam kraton Yogyakarta, Raden Ajeng Kustiah lebih banyak mengenal Pangeran-Pangeran yang mempunyai pendirian yang sama dengan dirinya. Antara lain, Raden Mas Pantowiryo atau Pangeran Hiponegoro, Tom Alap-Alap, Joyo Kusumo, Hadiwi Joyo, Dipo Sono, Dewi Ratih, atau istri Pangeran Hiponegoro. Pada tahun 1811, terjadi perubahan dan pergolakan di kraton Yogyakarta. Gubernur General Dendels dengan cara paksa menurunkan Sultan Hamungkubwono II dari kedudukannya. Sultan dituduh mempersiapkan perlawanan terhadap kompani dan sikapnya pun selalu menentang kompani. Dengan paksa pula, Dendels menobatkan Putra Mahkota mengganti kedudukan Sultan dan bergelar Sultan Hamungkubwono III atau Sultan Raja, ayah dari Pangeran Hiponegoro. Sedangkan Sultan Hamungkubwono II kemudian disebut Sultan Sepuh. Oleh Dendels, Sultan Sepuh diperbolehkan tinggal terus di dalam kraton. Kita dapat menggambarkan betapa ruwetnya suasana di dalam kraton akibat daripada tindakan Dendels. Seorang bekas raja atau ayah dipaksa turun tahta digantikan oleh putranya yang didampingi oleh seorang patih Danur Reja II yang sangat dibenci dan dimusuhi oleh Sultan Sepuh. Bahkan, mungkin patih Danur Reja II inilah yang membantu Dendels menjatuhkan Sultan Sepuh dari tahta kerajaannya. Ketika Belanda dikalahkan Inggris, Gubernur General Rejles, maka Sultan Sepuh dijadikan Sultan lagi. Sedangkan Sultan Hamungkubwono III atau Sultan Raja diturunkan kembali menjadi putra mahkota. Patih Danur Reja II diganti oleh Sindonegoro yang diangkat sendiri oleh Sultan Sepuh. Pada waktu peristiwa Gegerspey akibat krisis politik dan militer, Danur Reja II mati terbunuh. Diduga yang membunuh adalah Sultan Sepuh. Pembunuhan itu dijadikan alasan bahwa di Kraton terjadi ketidakberesan. Raffles mengharapkan agar Sultan Sepuh meminta maaf atas peristiwa tersebut. Raffles meminta supaya Sultan Sepuh menepati perjanjian yang telah ditanda tangani yaitu menyerahkan daerah-daerah tertentu kepada gubernur. Sultan Sepuh menolak perintah Raffles. Akhirnya dengan sebuah tentara ekspedisi Raffles mengalahkan Sultan Sepuh. Raffles menurunkan Sultan Sepuh dan ditawan kemudian bersama putranya yaitu Pangeran Mangku di Ningrat yaitu menantu Nyi Ageng Serang diasingkan ke Pulau Pinang kemudian dipindahkan ke Ambon. Dalam peristiwa penangkapan putra menantunya dan besannya semakin mempertebal semangatnya Geng Serang dan keyakinan akan munculnya pahlawan-pahlawan bangsa yang lebih berani tekadnya untuk berkorban bagi Nusa dan bangsanya. Karena keinginan untuk lebih banyak memperkuat diri Raden Ajeng Kustiak dan putrinya yaitu Raden Ayu Mangku di Ningrat dan cucunya yaitu Raden Mas Papak meninggalkan Kraton dan kembali lagi ke Serang menempati Gedung Noto Projo yang telah lama ditinggalkan. Akibat dari penderitaan dan kesehatan yang terus-menerus mengganggu Kustinah meninggal dunia tanpa disaksikan oleh suami karena sedang diasingkan. Kustinah dimakamkan di Serang di Taman Pemakaman Noto Prajan di sebelah makam ayahnya. Makam-makam tersebut sekarang masih ada dan tetap dipelihara oleh kerabat Noto Prajan. Tinggallah Nyi Ageng Serang dengan cucunya yang masih kecil yang hidup penuh dengan penderitaan. Dengan penuh kesabaran Nyi Ageng Serang mendidik dan memimbing cucunya. Sudah jelas pendidikan yang diterima oleh Raden Mas Papak dari Nyi Ageng Serang mengandung semangat patriotisme menentang pengaruh dan penjajahan bangsa asing. Nyi Ageng Serang melanjutkan perjuangan ayahnya kemudian ia membina pasukannya di Serang. Sewaktu usianya telah lanjut semangatnya untuk berjuang tetap menyalah dengan perannya dalam perang di Ponegoro. Nyi Ageng Serang adalah panglima perang atau pemimpin dan seorang strategik yang handal karena kepandainya. Ia pun melatih cucu laki-lakinya Raden Mas Papak dalam keterampilan serta siasat dan teknik keprajuritan. Perang di Ponegoro terjadi karena menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton sehingga menimbulkan kekacauan. Nyi Ageng Serang mulai bergabung dengan pasukan pangeran di Ponegoro dalam perang di Ponegoro sejak tahun 1825. Perang di Ponegoro adalah perang besar yang terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan rakyat. Untuk lebih jelas mengenai perang di Ponegoro dapat ditonton di video sebelumnya yang berjudul Filsilah dan Biografi Pangeran Di Ponegoro. Linknya saya taruh di deskripsi. Keikut sertaan Yagen Serang dalam perang di Ponegoro membuat pasukannya terlibat dalam pertempuran-pertempuran di Purwodadi, Semarang, Demak, Juwana, dan Rembang. Daerah-daerah inilah yang menjadi medan pertempurannya Yagen Serang sesuai dengan peta yang sudah direncanakan. Dengan beberapa kemampuannya ia berhasil memimpin pasukannya untuk memenangkan beberapa pertempuran melawan Belanda. Salah satu pertempuran yang paling terkenal yang dipimpin oleh Yagen Serang adalah pertempuran di desa Tegal Rejo, Jawa Tengah. Dalam pertempuran ini ia berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh General de Kock. Yagen Serang yang saat itu sudah berusia 73 tahun diangkat oleh Pangeran Di Ponegoro menjadi penasehat. Namun hal ini tidak bisa menahannya untuk tidak ikut perang. Ia selalu berada di tengah para prajurit di garis depan. Berkat petunjuk serta nasihat dari Yagen Serang Belanda berhasil diporak-porandakan. Pertama-tama mereka dapat mengacaukan pos Belanda di Gambringan kemudian dilanjutkan penyerangan di Purwodadi. Setelah Purwodadi dihancurkan penyerangannya dilanjutkan ke Grobogan. Cakenan terus mengalir sampai ke Juwana. Dari Juwana inilah Yagen Serang memperluas kekuatan dengan membentuk barisan gerilya untuk mengepung markas musuh. Kemudian serangannya dilanjutkan sampai Demak. Di Demak inilah mereka tidak mendapat dukungan dari Bupati setempat walaupun pasukan dikerahkan untuk menyerang Demak. Dari Demak meneruskan penyerangan ke Semarang. Di sinilah Yagen Serang menderita kekalahan. Mereka segera mundur namun kekalahan itu tidak membuat semangat mereka luntur. Setelah itu dilanjutkan ke Prambanan. Dalam pertempuran di Prambanan Yagen Serang tidak ikut memanggul senjata bersama pasukannya karena kondisi tubuhnya yang kurang baik dan ia ditandu. Atas persetujuan Yagen Serang markas di Penegoro dipindahkan ke Deksa sebelah barat laut kota Yogyakarta sebelah barat Kaliprogo dari sinilah pangeran di Penegoro dapat memaksa mundur musuh dari pasar kota Gede. Sultan Sepuh yang sudah kembali merasa bahagia melihat kedua tokoh itu berhasil memimpin peperangan. Bagi kedua tokoh itu sendiri perang adalah soal nasib rakyat sebab itu akan diteruskan sampai titik darah penghabisan. Keadaan ini berakhir setelah pada tahun 1825 Sultan Sepuh mangkat. Rencananya ia akan dimakamkan di Imogiri akhirnya dimakamkan di jimatan kota Gede berdampingan dengan panembahan Senopati. Berita yang cukup mengejutkan Nyi Ageng Serang adalah berita kematian putra menantunya pangeran Mangku di Ningrat sekembalinya dari Ambon bersama ibunya Ratu Hemas yang sudah lanjut usia. Jenasahnya dimakamkan juga di jimatan kota Gede. Perasaan sedih meliputi tokoh wanita itu menantu yang ia harapkan sudah tiada lagi. Pada tahun 1830 adalah tahun yang paling berat bagi rakyat maupun Kraton. Nyi Ageng Serang seolah-olah memperoleh pirasat bahwa pangeran di Penegoro akan kena jebak. Ia ingat peristiwa-peristiwa yang lalu. Tetapi usia nenek ini semakin menua kemana saja sudah harus ditandu. Walaupun penglihatannya masih tajam semangat kepahlawanannya masih tetap membara. Saat itu masih berada di Perambanan baru kemudian ia pindah ke daerah yang lebih dekat dengan kota. Kerabat Kerabat tidak ikhlas melihat nenek ini hidup menyepi terus-menerus. Mereka mengambil langkah dan inisiatif agar Nyi Ageng Serang sudi diboyong ke Noto Prajan Yogyakarta. Peristiwa ini akhirnya menjadi kenyataan. Nyi Ageng Serang dibawa pulang ke Noto Prajan dengan tandu. Melewati jalan-jalan yang sepi dan di jalan-jalan disambut oleh rakyat yang telah mengeluh-elukan. Di Noto Prajan Nyi Ageng Serang menghabiskan sisa waktunya untuk memberi wewarah kepada kerabat. Nyi Ageng Serang telah berhasil mewujudkan isi hatinya sejak kecil melampiaskan cita-citanya untuk memperjuangkan nasib rakyat yang menderita di atas kesuburan tanah airnya. Pada tahun 1834 Nyi Ageng Serang yang telah berusia 86 tahun meninggal dunia. Nyi Ageng Serang dimakamkan di Dusun Beku Kulon Progo Jawa Tengah. Makamnya menjadi salah satu situs bersejarah yang menjadi saksi perjuangannya melawan penjajah Belanda. Nyi Ageng Serang dikenal memiliki strategi perang yang unik untuk melawan Belanda. Salah satu strategi perang yang digunakan oleh Nyi Ageng Serang adalah Perang Gerilyang. Dalam strategi ini pasukannya menyerang Belanda secara tiba-tiba dan kemudian mundur ke dalam hutan yang membuat Belanda kesulitan untuk menangkap pasukannya. Strategi perang lainnya yang digunakan oleh Nyi Ageng Serang adalah penggunaan lumbu atau daun talas hijau sebagai elemen penyamaran dalam pertempuran. Beliau dan pasukannya akan mengenakan daun talas hijau ini di tubuh dan pakaian mereka yang membantu mereka menyamar di medan perang yang dipenuhi vegetasi. Dengan taktik ini mereka bisa merasa lebih aman dan sulit terdeteksi oleh lawan. Pada tanggal 13 Desember 1974 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 084 Garis Miring Tekad Garis Miring Tahun 1974 Nyi Ageng Serang secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional penghargaan yang menjadi simbol pengakuan atas perjuangan luar biasa yang telah dilakukannya. Nama beliau juga diabadikan dalam gedung dinas kebudayaan dan permusiuman di Jakarta Selatan sebagai tanda penghormatan terhadap peran dan warisannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam hidupnya Nyi Ageng Serang menikah dua kali pernikahan pertama dengan Sultan Hamungkubwono kedua dan pernikahan yang kedua dengan Pangeran Serang I atau nama asli Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo di Serang ia melahirkan seorang putra bernama Pangeran Kusumo Wijoyo atau Sumo Wijoyo yang disebut sebagai Pangeran Serang II dalam sumber Belanda dicap oleh Jenderal Hendrik Merkustekok sebagai yang sungguh jahat tidak berprinsip dan kecanduan madat Nyagen Serang juga memiliki seorang putri bernama Kustinah saat Kustinah dewasa Hamungkubwono kedua teringat akan Raden Ajeng Kustia yang berada di Serang Sultan ingin melangsungkan hubungan batin dengan gadis Serang tersebut maka dinikahkanlah salah seorang putranya yaitu anak dari Permaisuri Gusti Raden Ayuh Preti Winningrum yang bernama Pangeran Arya Adipati Mangku Diningrat atau Pangeran Mangku Diningrat I dengan Kustinah Raden Ajeng Kustia pun menjadi Besan Sultan Hamungkubwono kedua dari pernikahan Mangku Diningrat pertama dengan Kustinah lahirlah Raden Mas Papak yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Noto Projo atau Pangeran Arya Papa Pangeran Mangku Diningrat pertama diasingkan ke Pulau Pinang tahun 1812 sampai 1815 dan Ambon tahun 1816 sampai 1824 setelah Inggris menyerang Kesultanan Ngayuk Jakarta Hadiningrat Demikianlah Silsilah dan Biografi Nyi Ageng Serang atau Raden Ajeng Kustia yang bisa disampaikan Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi